Saat itu tanggal 10 April 1912, dan kamu menjadi penumpang kelas 1 di atas kapal Titanic. Kapal ini dijadwalkan akan berangkat dari Southampton menuju New York. Semua penumpang menyambutnya dengan wajah sumringah, cuacanya begitu cerah, dan pemandangan laut terlihat indah. Kamu mulai menyusuri geladak teratas sambil mengamati sekoci. Tapi setelah ngitung jumlahnya, kamu langsung mengaitkannya dengan kapasitas Titanic yang mencapai lebih dari 3.000 orang. Uh, memangnya sekoci segitu bisa cukup untuk semua penumpang ya? Nah, sebaiknya kita kalkulasi dulu. Titanic bisa mengangkut 64 sekoci, dan jumlah segitu bisa dipakai untuk menyelamatin semua penumpang. Sang Ketua Desainer, Alexander Carlyle, berencana mau memasang 48 sekoci di atas Titanic, tapi akhirnya kapal itu cuma membawa 20 sekoci. Jumlah sekoci yang nggak memadai kayak gini masih dianggap biasa, karena saat itu mereka menghitungnya berdasarkan tona sekapal, bukan kapasitas penumpangnya. Di Titanic sendiri, jumlah sekoci ini didasarkan pada alasan estetika agar para penumpang kelas atas bisa bersantui di geladak tanpa berdesakan dengan sekoci. Setelah sejumlah sekoci Titanic ditetapkan, Carlyle mengundurkan diri dari posisinya. Rute di sepanjang geladak Titanic memang kelihatan menawan, tapi endingnya nggak sebanding sama sekali, kan? Pada tahun 2012, tepat satu abad setelah insiden Titanic, dokumen kru terkait skandal kekurangan sekoci ini mulai dibocorin. Inspektur keselamatan Maurice Clark udah ngusulin untuk menambah sekoci minimal 10 unit 5 jam sebelum Titanic diberangkatkan. Tapi para pemilik Titanic pengen banget memberangkatkannya tepat waktu, jadi permintaan ini cuma diabaikan. Saat itu, Maurice juga mendapat peringatan kalau rahasia ini sampai bocor, dia akan langsung dipecat. Kalau saja para pemilik Titanic mau mengikuti sarannya, mungkin malam itu mereka bisa nyelamatin 700-an orang lagi. 20 sekoci yang ada di atas kapal cuma bisa mengangkut seperti 3 penumpang, bahkan dalam kapasitas penuhnya. Tapi tragisnya, sebagian sekoci cuma mengangkut 12 orang, padahal sebetulnya bisa muat sampai 65 orang. Dan parahnya lagi, anggota kru Titanic belum cukup terlatih untuk menggunakan alat peluncur sekoci. Makanya proses ini berlangsung sangat lambat dan terkadang tanpa pengawasan yang serius. Dari 20 sekoci, cuma 18 diantaranya yang berhasil ngebuka sesuai prosedur. Penumpang juga nggak diberi informasi tentang langkah penyelamatan yang perlu mereka ambil. Latihan memakai sekoci seharusnya dilakukan pada tanggal 14 April, tapi sang kapten malah ngebatalin acara ini. Kisah tentang Titanic dan nasib tragisnya juga disebabkan oleh minimnya jumlah sekoci. Saat itu, belum ada aturan kelautan yang memprioritaskan wanita dan anak-anak untuk naik ke sekoci. Kebiasaan seperti ini masih dianggap lazim dalam kecelakaan kapal. Tapi, sesaat setelah Titanic karam di perairan Atlantik, banyak rumor mulai beredar. Katanya sebagian penumpang laki-laki sampai rela nyamar menjadi wanita menjelang tengah malam itu. Tepatnya pada tanggal 14 April 1912 itu. Para pria ini juga pengen naik ke sekoci agar bisa selamat, tapi bukti yang nunjukin kebenaran klaim ini sangat lemah. Lalu gimana nasib kedua puluh sekoci Titanic setelah kapalnya nabrak gunung es ya? Kita cuma tahu, semua sekoci ini diturunkan antara jam 12 lebih 40 sampai jam 2 lebih 15 pagi. Dan total penumpangnya sebanyak 718 orang. Tapi saat RMS Carpetia nyelamatin mereka sekitar jam 4 pagi, jumlah penumpang yang selamat cuma 705 orang. Kru RMS Carpetia perlu waktu sampai lebih dari 4,5 jam untuk mengangkut semua penumpang plus 13 sekoci. Inilah jumlah maksimum yang boleh mereka bawa, sisa sekoci yang telah kosong cuma dihanyutkan. Sedangkan sekoci yang selamat diserahkan ke White Star Line sebagai perusahaan perkapalan Inggris yang mengoperasikan Titanic. Tapi semua sekoci itu langsung lenyap dari catatan resminya setelah dikembalikan. Foto terakhirnya diambil di pelabuhan New York saat semua sekoci itu sedang diturunkan. Ironisnya, Titanic telah dijadwalkan berlabuh di sini pada tanggal 18 April 1912. Semua plat nama dan penanda lain yang berkaitan dengan Titanic langsung dicopot dari sekoci. Sebagian sumber juga mengklaim sekoci itu akhirnya dihancurkan. Tapi beneran gitu nggak ya? Nasib salah satu sekoci telah memicu perdebatan sengit. Sekoci terakhir, collapsible boat A, diambil oleh RMS Oceanic sebulan pasca insiden. Sekoci ini berada 322 km dari lokasi tenggelamnya Titanic. Di atasnya juga ada cincin kawin bertuliskan Edward to Gerda. Janji tragis ini diikrarkan oleh sepasang sejoli yang hilang di laut setelah mereka berhasil lolos dari Titanic. Kemudian, mereka diidentifikasi sebagai Edward dan Gerda Lindell. Pasangan ini berencana mau pindah dari Sweden ke Amerika Serikat dan menetap di sana. Bahkan menurut sejumlah cerita, Edward Lindell telah berhasil sampai di collapsible boat A. Tapi istrinya nggak seberuntung dia, lalu keduanya nggak terlihat lagi dan cincin kawin itu akhirnya dikirimkan kembali ke ayah Gerda. Penemuan collapsible boat A terdokumentasi dengan baik dalam foto yang diambil oleh para kru RMS Oceanic. Ada juga cerita detail dalam bentuk tulisan dari salah satu penumpang. Menurut pengakuannya, sekoci itu nggak kelihatan seperti sekoci biasa, malahan lebih mirip kayak potongan kayu yang terombang-aming oleh ombak. Skoci pertama yang diturunkan dari Titanic adalah sekoci nomor 7 yang dijuluki sebagai sekoci-nya orang tajir. 12 orang yang menumpang sekoci ini dikabarkan telah menyuap para kru agar mereka segera menjauh. Dengan begini mereka bisa selamat dan penumpang lain nggak bisa naik. Pada tahun 2015 lalu, sejumlah barang telah ditemukan di sekoci ini. Di antaranya menu makan siang, tiket, dan sepucuk surat dari salah satu penumpang yang dilelang hingga 1,1 miliar rupiah di New York. Pasca insiden Titanic, semua kapal wajib punya sekoci yang memadai untuk mengangkut semua penumpang dan kru. Kemungkinan besar, sekoci Titanic yang masih baru itu telah diperbaiki agar bisa digunakan di kapal lain. Misalnya, di RMS Olimpik yang dibuat sebelum Titanic. Sebagian di antaranya mungkin telah dijual ke kolektor pribadi atau cuma dibiarin sampai rusak. Lagian, sekoci itu dianggap sebagai sumber malah petakakan dan kebanyakan orang nggak akan mau memakainya lagi di kapal lain. Tapi, semua informasi tentang keberadaan sekoci Titanic masih sulit dikonfirmasi. Pemiliknya juga nggak ngasih pernyataan resmi. Dan meskipun sekoci aslinya telah rusak, replika utuhnya dipamerkan di Museum Falmouth Inggris dan Belfast, Irlandia Utara. Salah satu sekoci White Star Line yang terselamatkan sebetulnya bukan milik Titanic. Tapi masih ada kaitannya sih, sekoci nomor 6 diambil oleh RMS Oceanic untuk nyari sekoci Collapsible Sea Titanic. Sekoci ini ternyata milik seorang kolektor pribadi dan sama seperti sekoci Titanic, keberadaannya nggak diketahui secara pasti. Tapi, plat nama dan tanda pengenal lain di sekoci ini telah disimpan oleh White Star Line. Sebagian itemnya juga telah dijual ke kolektor dalam acara lelang. Bahkan menurut dugaan, Rick Springfield punya salah satu plat nama sekoci ini. Salah satu plat nama sekoci menghilang saat pekerja White Star Line sampai di sekoci. Rupanya, plat sekoci nomor 8 telah dibawa oleh seorang pelaut bernama Thomas Jones. Dia ngasihin plat nama ini ke korban selamat lain bernama Countess of Rhodes dengan sepucuk serat pengakuan tentang hubungan mereka di malam kecelakaan itu. Benda serupa juga dipamerkan di Museum dan Pusat Seni Learn di Irlandia Utara atau Galeri Seni dan Museum di Kota Worcester. Sebagian ahli mengklaim, kalaupun jumlah sekoci di atas Titanic ditambah lagi, mereka mungkin nggak punya cukup waktu untuk menurunkan semua sekoci-nya. Tabrakan di malam itu memang sangat parah. Banyak peneliti menyatakan kejadiannya berlangsung sangat cepat setelah Titanic menabrak gunung es dan ternyata banyak penumpang yang akhirnya bisa selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.